Sejumlah pantai di Kabupaten Magelang ditutup menyusul tingginya gelombang laut beberapa hari terakhir ini. Seperti halnya di objek wisata Pantai Suwuk yang berada di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Objek wisata yang terkenal dengan pemandangannya yang indah terpaksa ditutup bagi pengunjung sejak BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang pasang di Laut Selatan Pulau Jawa. Alhasil, ratusan pengunjung yang ingin mengisi libur air pekan di pantai tersebut harus kecewa karena tidak bisa bermain di hamparan pasir pantai, melainkan hanya berada di parkiran bis yang berada dalam jarak aman dari bibir pantai. Tingginya ombak di Pantai Suwuk ini mencapai 4 hingga 5 meter. Yang mengakibatkan air laut bisa meluap hingga radius 3 meter dari bibir pantai. Untuk mengantisipasi pengunjung yang nekat memasuki kawasan pantai, Kepolisian Resort Kebumen menyiagakan personil di sekitar pintu masuk pantai. Kita mengimbau untuk masyarakat supaya tidak berwisata ke Pantai Suwuk pada saat sekarang ini karena ada dari BMKG menyampaikan tentang prediksi kerawanan gelombang tinggi yang bisa melebar sampai ke bibir pantai ya, Pantai Suwuk ini. Sebelumnya, di pantai ini ratusan lapak permanen milik warga yang berada di kawasan pantai Porak-Poranda. Selain itu, tiga wisatawan sempat dilakukan penanganan medis karena tergulung ombak pasang hingga sejauh 10 meter lebih. Dari Kebumen, Yuki Pramudia, Metro TV